Jadi lebih terasa, lebih ikhmat, lebih erat, yang pastinya akan lebih menjadikan harmonis di rumah tangga kamu. Dengan ikhmat, dengan ikhmat. Bang Piki, ini menjadi Ramadan pertama buat kalian seperti apa? Kesan-kesannya? Pasti Alhamdulillah, Ramadan kali ini aku gak sendirian, tapi akan melakukan spray stream. Jadi lebih terasa, lebih ikhmat, lebih erat, yang pastinya akan lebih menjadikan harmonis di rumah tangga kamu. Dengan ikhmat, dengan ikhmat. Makalina gimana? Sama sih. Bahkan, ini kan sekarang masih berubah, tapi kalau kita akan bisa berubah sama, ya... Nah, quality time-nya saat Ramadan ini seperti apa? Kurang sih, karena di Jako ada program putra, program sahur, program reguler pagi, siang, sore, malam juga ada live di program sahur, sampai di program sahur. Nah, ini memang tipis sih, antara sejarah mungkin kalau habis selesai angka ulang sahur, kan yang dimasukin. Nah, misalnya sih, momen kita ada yang ketemu, tapi kan sudah pada sekitar, ada yang berbicaraan. Pagi juga ada jalan lagi, gitu, karena aku ada live lagi, kan. Jadi, seperti itu aja momen-momennya, memang kita belum pernah sahur bareng, tapi ini sudah pernah berbicara ke lokasi sunting untuk buka bareng, gitu, tapi selalu bersama-sama, gitu. Hmm, Makalina menyikapi dengan kesibukan Bang Fiki di Ramadhan ini seperti apa? Makalina menyikapi memang, ya, suami kan mencari hak-hak, ya. Hmm. Teri kue spesial. Punya panjatan doa seperti apa sih Bang Fiki di Ramadhan kali ini, selama istri. Semoga Ramadhan ini menjadi gerbang awal untuk menutupkan kita menjadi lebih baik, lebih ketahuan yang ditingkatkan, gimana yang ditingkatkan, gitu. Dan sampai nanti ke depannya bisa menjadi kantor matang, kami juga, ya, lebih sakit dengan awal-awal. Ya? Hmm, sedikit lagi Bang Fiki. Ini kabar Makalina sudah isi benar atau gimana? Berkelat, tapi belum di cek. Hmm. Yaudah, kita disiap dulu, ya, saya, saya. Oh, oke. Terima kasih.